Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Denjaya TV Biografi singkat Buya Hamka Halo Sobat Pendidikan Pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan biografi tentang Seorang tokoh yang cukup terkenal Dia adalah Seorang ulamak sekaligus Sastrawan Siapakah dia? Eits, sebelum Melanjutkan videonya Jangan lupa untuk Subscribe dulu ya Dan nyalakan notifikasinya Dia adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Atau yang populer dengan nama Penanya Hamka Tunggu apa lagi? Yuk kita simak Dan kita pelajari tentang Perjalanan dan sejarah hidup beliau Bagaimana masa kecil Buya Hamka? Buya Hamka mempunyai nama lain Saat kecil yaitu Abdul Malik Lahir pada 17 Februari 1908 Kalenderi ceria 13 Muharam 1326 Di Tanah Sirah Kini masuk wilayah negeri Nagari Sungai Batang Kabupaten Agam Sumatera Barat Ia adalah anak pertama Dari empat bersaudara Anak pasangan Abdul Karim Amrullah Haji Rasul Dan Safiyah Haji Rasul menikah Menikahi Safiyah Setelah istri pertamanya Rayhana Yang merupakan kakak Safiyah Meninggal di Makkah Rayhana memberi Abdul Malik Seorang kakak tiri Fatimah yang kakak Yang kelak Yang kelak menikah dengan Siya Abdul Rasid Sultan Mansur Kembali Ke Minangkabau Setelah belajar Kepada Ahmad Kotib Al-Minangkabawi Haji Rasul Memimpin Gelombang Pembaruan Islam Menentang tradisi Adat Dan amalan Tarekot Walaupun ayahnya sendiri Muhammad Amrullah Adalah seorang pemimpin Tarekat Naksabandiyah Istri Amrullah Anduang Bagi Malik Bernama Siti Tersawa Adalah seorang Yang mengajarkan Tari, nyanyian Dan pencah silat Museum Ramah Museum rumah Kelahiran Puyah Hamka Di meninjau Hamka kecil Tinggal bersama Anduangnya Mendengarkan Pantun-pantun Yang mereka Yang merekam Keindahan Alam Minangkabau Ayahnya sering Berpergian Untuk berda'wah Saat berusia Empat tahun Malik mengikuti Kebindahan orang tuanya Ke Padang Pajang Belajar membaca Al-Quran Dan bacaan Solat Di bawah Bimbingan Fatimah Kakak tirinya Memasuki Umur tujuh tahun Malik masuk Ke sekolah desa Pada tahun 1916 Zainuddin Lebay El Yunusi Membuka sekolah Agama Dinia School Menggantikan Sistem pendidikan Tradisional Berbasis Surau Sambil mengikuti Pelajaran Setiap pagi Di sekolah Desa Malik mengambil Kelas sore Di Dinia School Kesukaannya Di bidang Bahasa Membuatnya Cepat sekali Menguasai Bahasa Arab Pada tahun 1918 Malik berhenti Dari sekolah Desa Setelah melewankan Tiga tahun Belajar Karena Menekankan Pendidikan Agama Haji Rasul Memasukkan Malik Ke Tawalib Sekolah Itu Mewajibkan Murid-murid Yang Murid-muridnya Menghafal Kitab Klasik Kaedah Mengenai Nahwu Dan ilmu Surau Setelah Belajar Di Dinia School Setiap pagi Malik Menghadiri Kelas Tawalib Pada sore hari Dan malamnya Kembali Ke Surau Namun Sistem Pembelajaran Di Tawalib Yang mengandalkan Hafalan Membuatnya Jenuh Kebanyakan Murid Tawalib Adalah Remaja Yang Lebih tua Dari Malik Karena Beratnya Materi Yang Diafalkan Dari Pelajaran Yang Diikutinya Ia Hanya Tertarik Dengan Pelajaran Arut Yang Membahas Tentang Syair Dalam Bahasa Arab Kendati Kegiatannya Dari pagi Sampai Suri Hari Dipenuhi Dengan Belajar Hamka Kecil Terkenal Nakal Ia Sering Mengganggu Teman-temannya Jika Kehendaknya Tidak Dituruti Karena Gemar Menonton Film Malik Pernah Mengelabui Ayahnya Diam-diam Tidak Datang Ke Surau Untuk Mengintip Film Bisu Yang Sedang Diputar Di Bioskop Siapakah Buya Hamka Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Gelar Datuk Indomo Populer Dengan Nama Penanya Hamka Bahasa Arab Abdul Malik Karim Amrullah Lahir Di Nagari Sungai Batang Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat Pada tahun 17 Februari 1908 Meninggal Di Jakarta 24 Juli 1981 Pada umur 73 tahun Adalah Seorang Ulama Dan Sastrawan Indonesia Ia Berkiprah Sebagai Wartawan Penulis Dan Pengajar Ia Terjun Dalam Politik Melalui Masyumi Sampai Partai Tersebut Dibubarkan Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia Pertama Dan Aktif Dalam Muhammad Diyah Hingga Agar Hayat Universitas Al-Azhar Dan Universitas Nasional Malaysia Menganugerahkan Gelar Doktor Kehormatan Sementara Universitas Mustapho Jakarta Mengukuhkan Hamka Sebagai Guru Besar Namanya Disematkan Untuk Universitas Hamka Milik Muhammad Diyah Dan Masuk Dalam Daftar Malawan Nasional Indonesia Profesor Doktor Haji Abdul Malik Karim Amulullah Atau Buya Hamka Kita Menyebutnya Dibayangin Nama Besar Ayahnya Abdul Karim Amulullah Hamka Remaja Sering Melakukan Perjalanan Jauh Sendirian Ia Meninggalkan Pendidikannya Di Tawalib Menempuh Perjalanan Ke Jawa Dalam Usia 16 Tahun Setelah Setahun Melewatkan Perantauannya Hamka Kembali Ke Padang Panjang Membesarkan Muhammad Muhammadiyah Pengalamannya Ditolak Sebagai guru Di sekolah Milik Muhammadiyah Karena Tidak memiliki Diploma Dan kritik Atas Kemampuannya Berbahasa Arab Melecut Keinginan Hamka Pergi Ke Mekah Dengan Bahasa Arab Yang Dipelajarinya Hamka Mendalami Sejarah Islam Dan Sastra Secara Autodidak Salah Satu Mofel Karya Hamka Yang Difilmkan Kembali Ke Tanah Air Hamka Merintis Karya Sebagai Wartawan Sambil Bekerja Sebagai Guru Agama Di Delhi Dalam Pertemuan Memenuhi Kerinduan Ayahnya Hamka Mengukukan Tekadnya Untuk Meneruskan Cita-cita Ayahnya Dan Dirinya Sebagai Ulama Dan Sastrawan Kembali Kemedan Pada Tahun 1936 Setelah Pernikahannya Ia Menerbitkan Majalah Pedoman Masyarakat Lewat Karyanya Di bawah Lindungan Kaabah Dan Tenggelamnya Kapal Van der Wits Nama Hamka Melambung Sebagai Sastrawan Kehidupan Keluarga Hamka Punya Kakak Pendeta Masih Dalam Buku Buya Hamka Libadi Dan Martabat Buya Hamka Menikah Dengan Siti Raham Saat Usianya Masih Muda Tepat Pada 5 April 1929 Kala Itu Hamka Berusia 21 Sementara Istrinya Masih Berusia 15 Tahun Dari Hasil Pernikahannya Itu Sebagai Malah Dicatat Irfan Hamka Dalam Ayah Kisah Buya Hamka Hamka Dan Siti Rahman Siti Raham Diperkaya Oleh 10 Orang Anak 1 Haji Yaki Hamka Meninggal Di Usia 59 Tahun 2 Haji Rusji Hamka 3 Haji Fahri Hamka Meninggal Di Usia 70 Tahun 4 Haji Aziza Hamka 5 Haji Irfan Hamka 6 Prof. Dr. Haji Aliyah Hamka Nomor 7 Haji Fati Hamka Nomor 8 Hilmi Hamka Nomor 9 Haji Afif Dan Nomor Sodik Hamka Seperti Dicatat Iswara Raditya Dalam Kisah Buya Hamka Dan Awka Kaka Ulama Adik Pendeta Meskipun Dibasarkan Dari Keluarga Muslim Yang Sangat Kuat Nyatanya Buya Hamka Punya Seorang Kakak Bernama Abdul Wadud Karim Amrullah Awka Yang Menjadi Seorang Pendeta Mereka Adalah Saudara Seayah Tetapi Beda Ibu Adiknya Pun Sudah Sejak Lama Menggunakan Nama Willie Amrul Tepatnya Sejak Di Amerika Kisah Itu Bermula Di Tahun 1970 Awka Menikah Untuk Kedua Kalinya Dengan Seorang Gadis Belastoran Amerika Indonesia Vera Island George Gadis Itu Awalnya Bersedia Masuk Islam Demi Menjalani Bahtera Rumah Tangga Dengan Awka Mereka Dikaruniai Tiga Orang Anak Yaitu Rehana Sutejo Dan Sultan Ibrahim Yang Lahir Di Amerika Serta Siti Hindun Yang Lahir Belakangan Di Bali Awka Membawa Pulang Keluarganya Ke Indonesia Pada Tahun 1977 Namun Ia Tak pulang Kampung Alamannya Di Meninjau Sumatera Barat Melainkan Melainkan Kembali Tepat Dimana Awka Saat itu Bekerja Dari Sinilah Perhara Itu Dimulai Vera Ingin Kembali Memeluk Agama Awalnya Yaitu Kristen Awka Pun Memulai Diajak Awalnya Awka Tak Mau Karena Latar Belakang Keislam Yang Sangat Kuat Namun Akhirnya Ia Luluh Demi Keutuhan Rumah Tangga Dan Ketiga Buah 1981 Awka Sekeluarga Pindah Ke Jakarta Dan Tiga Tahun Berselang Ia Dibaptis Oleh Pendeta Gerald Pinkstone Di Kebayoran Baru Di Tahun Yang Sama Tahun 1983 Awka Kembali Ke Amerika Serikat Tak Lama Kemudian Ia Ditetapkan Sebagai Pendeta Oleh Gereja Pekabaran Injil Indonesia GPI Di Kalifornia Sejak Saat Itu Awka Dikenal Dengan Nama Pendeta Willy Amrul Tasawuf Alam Modernis Hamka Dalam Buya Hamka Politikus Tanpa Dendam Modernis Yang Serius Bertasawuf Dituliskan Hamka Adalah Seorang Modernis Tulen Ayahnya Abdul Karim Amrullah Termasuk Pembaharu Agama Di Minang Kabau Jalan Juang Hamka Diretas Di Muhammadiyah Dan Masyumi Dua Lembaga Yang Merepresentasikan Semangat Modernasi Islam Sebagaimana Para Modernis Lain Hamka Melihat Ilmu Pengetahuan Sebagai Sesuatu Yang Netral Bebas Nilai Karena Itu Perkembangan Ilmu Pengetahuan Termasuk Dari Dunia Barat Dianggap Dapat Bersesuaian Dengan Ajaran Islam Pandangan Hamka Ini Terlihat Di Antaranya Dalam Buku Pelajaran Agama Islam Di Dalam Buku Tersebut Hamka Menggunakan Teori Dan Hasil Penemuan Para Pemikir Barat Untuk Mengukuhkan Keyakinan Kepada Rukun Iman Teori Psikologi Sosial Hingga Penemuan Sains Digunakan Hamka Sebagai Penambah Argumen Bagi Keimelan Hamka Berusaha Menampilkan Islam Yang Siap Berdialog Dan Terbuka Terhadap Penemuan Penemuan Ilmu Pengetahuan Terbaru Satu Ciri Umum Kalangan Modernis Tapi Menyangkut Spiritualistas Ada Yang Berbeda Pada Diri Pengarang Penggelamnya Kapal Van der Witch Hal Tersebut Diantaranya Dapat Ditelusuri Dari Bukunya Yang Ditulis Pada Tahun 1939 Tasawuf Modern Buku Inilah Yang Hamka Baca Semasa Berada Dalam Tahanan Orde Lama Dalam Pengakuannya Ia Menyatakan Hamka Sedang Memberi Nasihat Kepada Dirinya Sendiri Dia Hendak Mencari Ketenangan Jiwa Dengan Membaca Buku Ini Begitulah Biografi Buya Like Comment Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari DenCayaTV Terima kasih Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh